Nah itu juga bisa nanti dipublikasikan kepada masyarakat, ini loh pejabat-pejabat yang tidak mematuhi itu. Seharusnya tanpa ada sanksi pun, itu kalau sudah diatur dalam peraturan, apalagi di dalam undang-undang, harusnya kita bersama-sama untuk melaksanakan untuk hal yang baik. Kadang kita kaget dan heran juga begitu ya, misalnya di Perda, untuk masalah kebersihan saja harus ada sanksi, jadi membangun kesadaran ini memang... Sejarah itu Pak ya, membangun kesadaran harus ada sanksi. Harus ada sanksi, sanksinya apa? Kalau misalnya membangun sembarang nanti kurungan, denda, sekian, harus ada nominal, harus benar-benar, harus tegas. Tapi kalau tidak ada sanksi, ya mau kita himau, mau diapain pun, suka-suka jatuhnya. Ada sanksi pun, diabaikan juga. Ini pada level kebudayaan masyarakat kita. Jadi budaya itu memang... Level yang harus seperti itu. Orang Jepang kaget ya, di sini hakim ada yang disebut korupsi itu. Di sini memang kadang-kadang seperti ini mengejutkan. Tetapi soal reliability, tadi KP2KK menyebutkan beberapa kali melakukan tracing, penelusuran. Seberapa reliability sih? Omongan tetangga misalnya gitu. Seberapa reliability sih omongan sopir misalnya seperti itu. Untuk kemudian KP2KK menyimpulkan bahwa Anda belum mengalporkan sesuai dengan apa yang kami lihat. Ya, kalau kami selama melakukan tracking memang mencari sumber-sumber yang terdekat, dengan yang bersangkutan. Kami juga melakukan pengamatan di mana dia tinggal, di mana pejabat ini tinggal, seperti itu. Contoh, gampang saja ini soal mobil yang dilaporkan di dalam LHKPN. Mobil yang terparkir di dalam rumah, di dalam rumah pejabat tersebut. Kami bisa melihat plat nomor sekian dengan jenis merek ini. Di LHKPN ada apa? Tidak. Ternyata tidak ada. Rata-rata tidak ada? Rata-rata tidak ada. Ini belum mereka raporkan. Terus kemudian mungkin ada juga mobil-mobil yang lama, itu sudah tidak ada, diganti dengan mobil yang baru. Tapi yang dilaporkan adalah mobil yang lama tersebut. Terus kemudian aset-aset yang lain, misalkan tanah, mungkin ada bangunan, seperti itu. Itu juga kami melakukan tracking ke lokasi, benar tidak ini tanah ini, bangunan ini, ini milik pejabat ini, seperti itu. Itu yang selama ini kami lakukan. Terakhir ya, kemarin yang kami lakukan adalah tracking untuk calon DPR RI, incumbent. Contohnya ada salah satu mantan Bupati Brebes. Mantan Bupati Brebes, itu LHKPN yang terakhir mereka laporkan, itu dia punya rumah. Berapa itu? 2018? Laporannya 2017. Laporan 2017. Di laporan itu masih tercantum rumah yang ada di Brebes, kota. Setelah kami coba cek, ternyata rumah itu sudah lama dijual sebenarnya. Rumah itu sudah lama dijual, itu sejak dia menjabat sebagai Bupati, PLT Bupati pada saat itu. Itu sudah lama dijual rumah itu. Dan sudah ganti pemilik. Dan sekarang dia sebenarnya punya rumah, masih di Brebes, Kabupaten Brebes, cuman di daerah Bumi Ayu. Daerah Bumi Ayu sana. Di pinggiran. Nah itu tidak mereka laporkan di LHKPN. Terbaru mereka. Nah itu yang kami dapatkan sebenarnya. Asumsi dari KP2 KKN terjadi penambahan aset atau pengurangan aset? Kalau menurut kami, kalau dari nilai bangunan ya. Kalau nilai bangunan, mungkin kalau di kota Bebes, nilainya harganya mungkin lebih mahal. Tapi bisa jadi perpindahan ini juga disertai dengan penambahan aset-aset lain yang mungkin kami juga tidak bisa memastikan bahwa dia punya aset di beberapa wilayah lain juga. Ini kesulitannya Pak. Soal pemindah tanganan aset dan kemudian mengkonversi aset. Kita kadang-kadang lemah pada appraisal. Kasus yang disampaikan oleh Mas Roni tadi, dari pusat kota ke pinggiran, breakdownnya akan menjadi seperti apa? Apakah dijual dengan harga tinggi? Tidak melulu pada di Brebes misalnya ya. Apakah kemudian dijual dengan harga tinggi? Sebagian dibakafkan. Misalnya seperti ini. Kembali-kebali kepada, mohon maaf, kebiasaan kita, kultural kita, dan hal-halnya. Akhirnya, apa yang secara material bisa dihitung secara rupiah? Fenomenarielnya, rekeningnya tinggal 500 ribu. Kusnudonya seperti apa? Ya, tentu kita lihat ya. Soalnya sekarang ini masyarakat ini kan sudah transparan ya. Kemudian rasanya sulit untuk menyembunyikan karena kami berpandangan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi kalau menutupi sesuatu yang jahat itu, suatu waktu akan terungkap gitu. Ini keyakinan Bapak? Ya, itu keyakinan saya. Dan saya optimis itu, dan optimis juga bahwa suatu saat pasti akan timbul kesadaran dan itu dapat terpenuhi untuk mengikuti atau patut terhadap Undang-Undang 28199 ini. Kenapa? Dari proses reformasi sampai sekarang ini, ini terus kita maju begitu. Ada kemajuan yang kita lihat beberapa kemajuan dalam hal keterbukaan. Sekarang sudah dilindungi masyarakat, dilindungi warga negara Indonesia di dalam Undang-Undang 14-2008. Kalau misalkan tidak mendapatkan hal-halnya, itu bisa digugat ke Komisi Informasi. Begitu juga dengan Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Ada KPK. Sebenarnya semua sudah mulai ada ke arah kemajuan begitu. Nah, demikian juga dengan kejujuran atau kemudian kepatuhan dari pejabat penyelenggara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya ini. Karena bisa jadi juga, malu-malu juga kalau misalkan melaporkan ada utang. Nanti terlihat di situ ada utang ternyata. Ini sangat sempurna itu berpengaruh juga. Bisa juga terpengaruh. Karena di situ kan ada piutang. Ada piutang. Ada utang. Ya nanti ternyata minus. Lah apa benar minus ini harta kekayaannya. Atau kemudian ya itu menjadi penilaian tersendiri dari masyarakat. Ternyata pejabat ini banyak utang juga. Mudah-mudahan utangnya untuk sosial. Bukan untuk hal yang lain. Produktif lah. Iya. Pak Roni, ada kemungkinan bahwa neracanya harus balance. Iya. Akan sangat naif jika kita menafikan seorang pejabat tidak punya utang. Ini dunia yang bergerak sangat cepat. Suku bunga banknya tinggi. Harus diakui. Pejabat pemerintah Indonesia kelihatannya rata-rata punya utang deh. Untuk kepentingan rumah, mobil ataupun juga. Iya. Malu punya utang. Sehingga tidak melaporkan. Kalau di LHKPN memang sebagian besar ada. Dilaporkan. Kalau kami melihat gitu ya. Masih proporsional dengan pendapatan rutin mereka. Masih. Masih proporsional gitu. Jadi itu mungkin hal yang wajar. Pasti mereka bagaimanapun mereka pejabat publik juga butuh. Negara juga utang sih. Iya. Negara juga utang gitu kan. Sebenarnya masih wajar saja gitu. Hanya apa yang mereka laporkan terkait apa tadi yang saya sampaikan soal tabungan mereka itu akan menjadi tidak wajar kalau satu pejabat publik dia hanya melaporkan sampai 500 ribu gitu kan di dalam tabungan dia. Meskipun mungkin hutangnya juga ditutup dengan hutang yang dia sampaikan juga di LHKPN kan seperti itu. Namun bagaimanapun masyarakat melihat gak mungkin gitu seorang pejabat publik yang sudah menjabat dua. Sebulan 100 juta itu ya. Sebulan 100 juta dia hanya punya tabungan 500 ribu gitu. Kita perlu tanyakan Pak. Kalau perlu tas lidigi bareng. Kami kembali setelah judap hari pada berikut ini dan kami nantikan telepon Anda di 024-670-7500. Selamat datang di TVRI Stasiun Jawa Tengah. Dengan undang-undang penyiaran dan peraturan pemerintah tentang lembaga penyiaran publik TVRI, TVRI Stasiun Jawa Tengah kini semakin leluasa untuk meningkatkan program-program siarannya. Dengan didukung 15 stasiun transmisi, 8 diantaranya sudah menggunakan sistem digital. Dapat dipastikan 75 persen penduduk Jawa Tengah telah terpenuhi kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburannya. Dengan slogan yang tak lapuk oleh zaman, murid-murid budaya, TVRI Stasiun Jawa Tengah merupakan wahana yang tepat untuk menunggu kembangkan seni budaya tradisional yang ada di Jawa Tengah. Kerjasama dengan berbagai pihak terus dikembangkan, mulai dari program seni budaya, hiburan, dan talk show. Dan kini, TVRI Stasiun Jawa Tengah lebih antusias untuk pelayanan kepuasan pelanggan dengan moto saling menguntungkan. Dengan dukungan tenaga-tenaga profesional, dapat dipastikan TVRI Jawa Tengah akan menyajikan program-program yang berkualitas sesuai dengan keinginan para penonton. TVRI Stasiun Jawa Tengah, Mitra Usaha Anda Testasiun Jawa Tengah cudek tenaga-tenaga Terima kasih telah menonton 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 hal ini tadi, digunakan untuk apa sih? Apakah untuk memajukan pelayanan publik yang berkualitas? Nah makanya dengan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan, katakanlah ada laporan dari masyarakat melapor kepada ombudsman bahwa ini banyak anggaran yang digunakan oleh OPD ini atau kepala daerah dan lain sebagainya, tapi tidak pernah muncul pelayanan-pelayanan yang baik. Ini justru masyarakat terlalu berat untuk kalau misalkan menjangkau harus pelayanan administrasi, harus ke kabupaten harusnya kan penyelenggara dari kabupaten bisa datang ke kecamatan Nah ini justru masyarakat yang datang lagi ke kecamatan untuk mengurus pelayanan. Nah harusnya ini dari penggunaan ini ada kepatutan Nah ini anggaran ini digunakan untuk apa? Nah masyarakat harus melihat juga, ini wujud nyatanya ini apa ini? Apakah hanya seminar-seminar terus? Atau hanya untuk jalan-jalan saja kemudian anggaran operasional ini habis? Nah makanya harus diwujudkan wujud nyatanya itu kepada masyarakat dari penggunaan uang-uang operasional ini tadi Mas Roni jika kemudian ada seorang pejabat publik berani menyebutkan atau menyebarkan desasus-desus bahwa dia tidak pernah mengambil gaji sewaktu menjabat ini kan fenomena yang asik juga gitu kan wah hebat juga ini menjabat tidak pernah mengambil gaji gitu kan Sebaiknya hak-hak seperti gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya diterima atau tidak? Atas nama etika kegagalan maupun keberhasilan Iya Masuk dulu ke rekening pribadi keluarkan kemudian atau ditolak sebelum masuk ke rekening pribadi? Kalau menurut kami apa yang mereka sampaikan tidak diterima itu tidak 100% benar karena itu masuk ke rekening Jadi Pak Roni menyarankan masuk ke rekening dulu? Iya Supaya terpantau oleh PPATK misalnya Ya betul Sekarang ini kan transaksi sudah masuk ke rekening Iya non-tunai sekarang Anggota DPR itu juga sudah sudah mulai transaksinya sudah masuk ke rekening semua seperti itu Kalau mereka ngomong dia tidak mengambil gajinya sedangkan apa bendera negara sudah transfer itu ke rekening itu kan tidak mungkin hanya tinggal itu menjadi tabungan mereka Nah dari situ kan kita juga bisa melihat kepatuhan mereka dalam melaporkan harta kekayaan kalau memang tidak diambil itu harusnya di rekening yang mereka laporkan di LHKPN ini kan harusnya sesuai dengan rekening yang terdeposit itu selama ini gaji mereka yang terdeposit di rekening Ada salah satu anggota DPR di Kota Semarang itu juga dia ngomong saya itu menjabat sebagai anggota DPR ini hanya pelayanan untuk masyarakat saya itu tidak pernah sama sekali mengambil gaji selama saya menjabat gitu dia ngomong seperti itu kalau memang kalau dari sisi usaha dia di luar background dia sebagai anggota DPRD ya penghasilan dia dengan gaji yang dia sebagai anggota DPRD lebih besar penghasilan dia sebagai pengusaha itu karena dia punya alat berat di pelabuhan yang seperti itu namun apakah memang benar dia tidak mengambil rekening gaji dia yang ada di rekening itu harusnya kalau misalkan memang tidak diambil dimana dia melaporkan LHKPN itu harus dicantumkan jadi sekian juta diakumulasikan selama 5 tahun itu besaran rekeningnya ya seperti itu dimakan inflasi dimakan pajak pasti ada sisanya ya pasti ada sisanya gitu tidak 500 ribu tadi kecuali kemudian dia melaporkan bahwa ini ternyata untuk konstituen ini cita berbeda cerita nah itu berbeda faktanya uang itu sempat masuk dan dia nikmati sebagai pemilik rekening untuk apapun juga kepentingannya Pak Sabarudin jika kita bicara kepatutan dan kesepadanan diantara internasialisasi harga buruh bekerja di Jawa Tengah dengan masa kerja 0 tahun pengalaman sekian tahun sekarang sudah 2,7 juta plus-plus tunjangan lembur segala macem level anggota Dewan level Bupati dan Wali Kota level Gubernur Pejabat Eselon 4, 3, 2, dan 1 pada kisaran berapa kira-kira tidak saya sebutkan semualah kepatutannya diantara kos sosial yang mohon maaf kalau buruh bisa memiliki kacuan-acuan tentang kebutuhan hidup minimal pejabat kan juga perlu Pak kondangannya sebulan 100 kali kali 2,5 juta misalnya bagaimana? ya kalau untuk penghasilan sesuai dengan kebutuhan ya kepatutan dan kesepadanan kalau untuk di Jawa Tengah ini sebenarnya ya 10 juta itu sudah ini ya untuk wilayah Jawa Tengah bisa menikmati penghasilan itu pejabat publik nih Pak? ya kalau ini kan masih ada tunjangan yang lainnya total aja deh Pak nanti bisa Pak Roni tambahkan ya total bisa gaji pokok 10 juta ya katakanlah ini memang di Eselon 2, Eselon 1 itu kan tunjangan-tunjangan itu beda-beda di Kabupaten Kota ada yang 25-30 juta gitu nah kalau ini ya harusnya juga dari apa namun untuk pejabat publik seperti DPRD memang harus perlu dibicarakan karena ini masalah keuangan negara ini jadi anggaran persentasenya kan sudah aja Pak sekian persen dari PAD misalnya seperti itu sekian persen dari APBD alokasi seperti itu tapi secara person-person 50 juta untuk anggota Dewan majar? lumayan tinggi itu parah nih kepatutan dan kesepadanan supaya laporan ini kemudian kok keren terlepas dia punya warisan yang banyak dari orang tuanya mendapatkan hibah mendapatkan komisi dari pembicaraan-pembicaraannya berapa? Eselon 3? Eselon 2? anggota Dewan? nah kalau menurut kami ya mungkin kisaran 50 juta itu ya bisa dianggap pajar ya bisa saja dianggap pajar gitu itu semuanya ya gaji pokok persenjangan-tunjangan yang 12 item itu? ya itu bisa jadi dianggap pajar gitu namun di luar itu ya di luar tunjangan yang sudah didapatkan secara resmi secara resmi gitu di luar itu juga mereka dapat penghasilan-penghasilan yang lain tentunya gitu ya ini yang saya wu ini tinggal kejujuran mereka selama ini anggota Dewan itu juga bermain proyek dia titip aspirasi juga titip rekanan dapat fee dapat fee tentunya dosanya terlupa jadi ini etika atau kolopsi-kolopsi dosa aja gitu itu kemana gitu kan tidak mereka masukkan di dalam LHKPN tentu mereka tidak berani karena ini sumber-sumber yang memang sangat teriskan buat mereka gitu kan bisa menjebak secara pidana iya bisa menjebak secara pidana gitu juga jika kemudian aturan ini sudah lama terbentuk tetapi kemauan dari obyek aturan ini ternyata masih 18, 20, 25 persen kita harus menerima itu Pak Rony ya kalau saya melihat selama sanksi belum ada ya selama sanksi belum ada saya rasa ini tidak akan bisa diperbaiki apalagi kalau Kalemi melihat KPK juga masih setengah hati di dalam memproses LHKPN mereka hanya terima saja assessment itu hanya wawancara saja dengan pejabat publik tersebut tanpa adanya tracking di lapangan kebenaran apa yang sudah dilaporkan gitu itu memang sangat sulit sekali kalau memang hal ini mau didorong kepada pejabat publik untuk mau melaporkan dan mau jujur seperti itu hanya melaporkan saja itu sudah syukur ya bisa memenuhi melaporkan itu saja itu sudah sudah sangat bagus progres yang bagus apalagi bicara soal isinya isinya benar atau tidak mau melaporkan saja kami melihat anggota DPR RI yang kemarin kami tracking dua kali menjabat selama dua periode sejak 2009 dia hanya melaporkan sekali 2017 hanya 2014 waktu dia mau mencalonkan kembali periode kedua 2014 ke 2019 ini dia hanya melaporkan sekali itu ada faktanya memang ada seperti ini menghimbau pejabat publik ya undang-undang sudah menyebutkan betul tentang para pemilih dan para pembayar pajak apa yang harus dilakukan ya sebagai warga negara undang-undang pelayanan publik juga diberikan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggara pelayanan publik mengawasi tanpa seudon atau perlu seudon ya harus tetap diawasi sesuai dengan kewenangan dan kita dorong juga kepada KPK pejabat yang tidak melaporkan ini harusnya menjadi bagian dalam pengawasan oleh KPK ada apa yang tidak melaporkan sehingga ada efek jerah begitu sekemudian diawasi apakah memang ada hal-hal penyimpangan di sana dalam hal terkait mengenai harta kekayaan yang bersangkutan tapi kami optimis bahwa itu akan timbul kesadaran dari pihak penyelenggara pejabat pelayanan publik terima kasih Pak Sabarudin terima kasih Pak Rondi saudara 1,3 juta rekening pejabat negara telah dipantau oleh PPATK faktanya laporan harta kekayaan pejabat negara baru diselesaikan oleh 18-20 pejabat publik kita kita menunggu apa sanksi yang bisa diberikan jika mereka tidak melaporkan tetapi lebih dari itu kita membayar pajak kita mencermati kepatutan dan kesepadanan ada baiknya siapa-siapa yang menjadi pejabat publik kita pantau harta dan kekayaannya selamat suri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati